Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Na menjadi Na plus ditambah elektron Maka ada pelepasan elektron Elektron terletak berada di sebelah kanan anak tanah Sedangkan bilangan oksidasi Na pada unsur Na adalah 0 Bilangan oksidasi Na pada ion Na plus adalah plus 1 Sehingga disini terjadi peningkatan bilangan oksidasi Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyetarakan reaksi redox menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron Silahkan kalian perhatikan ini ada contoh soal Soal ini dikerjakan dalam suasana asam Langkah pertama adalah pisahkan persamaan menjadi dua setengah reaksi Yaitu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi Bagaimana caranya? Anda tinggal melihat Dari ini CR2O72 min spesial yang sesuai adalah CR3 plus Sehingga akan menjadi seperti ini Bagaimana putusnya kalau reaksinya adalah reaksi reduksi? Anda bisa cek bilangan oksidasi CR disini adalah plus 6 Sedangkan bilangan oksidasi CR disini adalah plus 3 Sehingga terjadi penurunan Sehingga dia reaksinya adalah reaksi reduksi Untuk setengah reaksi yang lain adalah setengah reaksi oksidasi Spesial yang sesuai adalah CO plus dan CO2 plus Ini kalau mau di cek bilangan oksidasi CO disini adalah plus 1 Bilangan oksidasi CO disini adalah plus 2 Ini adalah setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi Sedangkan untuk tahap kedua Anda harus menyemparakan di ruas kiri dan di ruas kanan jumlah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi Dalam hal ini bilangan oksidasi yang berubah adalah CR dan CO Sehingga kamu sesuaikan CR disini ada 2 Oleh karena itu di sebelah kanan kalian harus menambahkan koefisien sebanyak 2 Sedangkan untuk CO yang ada disini 1 Yang ada disini 1 Sehingga sudah sama Ini adalah tahap kedua Ini adalah tahap kedua Yaitu menyamakan jumlah unsur yang bilangan oksidasinya berubah Untuk tahap ketiga Anda harus menyamakan jumlah katum oksigen Soal ini tadi berada pada suasana asam Sehingga Anda harus menggunakan aturan ini Tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan atom o Anda menggunakan aturan yang disini karena soalnya dalam suasana asam Di sini CR2O72- menjadi 2 CR3+, Sehingga di kiri ada oksigen sebanyak 7 Yang di kanan harus kamu tambahkan sebanyak 7 H2O Agar oksigennya sama-sama 7 Sedangkan untuk tahap keempat Anda harus menyamakan jumlah atom hidrogen Dengan menambahkan ion H+, jika Anda berada pada suasana asam Kalian perhatikan ini tadi ada CR2O72- Dan yang di sebelah kanan ada 7 H2O Di ruas kanan ada 14 atom H Sehingga di ruas kiri Anda harus menambahkan 14 ion H+, Agar jumlah H sama-sama 14 Jelas? Jadi kalau kamu lihat jumlah H+, pasti 2 kalinya dari jumlah H2O-nya Untuk yang oksidasi belum ada perubahan Karena di sini tidak ada atom O dan tidak ada atom H Lanjut ke tahap berikutnya Tahap kelima Anda harus menyamakan jumlah muatan untuk kedua Sepengah reaksi oksidasi dan sepengah reaksi reduksi Perhatikan di sini Muatan yang ada di sini adalah negatif 2 Muatan yang ada di sini adalah plus 14 Plus 14 ditambah negatif 2 adalah plus 12 Sedangkan yang di sebelah kanan di sini ada plus 6 dari 2 kali plus 3 Dan yang di sini 0 Di sebelah kiri ada positif 12 Di sebelah kanan ada positif 6 Sehingga di luas kiri harus ditambahkan elektron sebanyak 6 Agar sama-sama muatannya positif 6 Jadi di sini ada negatif 6 Di sini positif 14 Di sini negatif 2 Kalau di jumlah kan muatannya sama dengan positif 6 Sama dengan yang ada di kanan Untuk reaksi oksidasi Cu di sini muatannya positif 1 Cu di sini muatannya positif 2 Sehingga yang positif 2 ini Kita menambahkan elektron Satu buah agar muatannya sama dengan yang ada di kiri Mudah dipahami? Untuk tahap ke-6 Anda harus menyetarakan lebih dulu Jumlah elektron yang terlibat Setelah sesetara nanti Anda harus menjumlahkan Sepengah reaksi oksidasi Dan sepengah reaksi reduksinya Ini tadi adalah hasil yang diperoleh Dari tahap 5 Seperti ini Kalau kalian perhatikan Jumlah elektron di sini ada 6 Jumlah elektron di sini ada 1 Sehingga belum sama Kalian harus menyetarakan Dengan cara mengalirkan Dengan angka 6 Sehingga akan menjadi seperti ini 6 Cu2 plus Sorry 6 Cu plus Menjadi 6 Cu2 plus Dan 6 elektron Elektron di sini yang terlibat 6 Elektron di sini yang terlibat 6 Artinya sudah setara Kalian bisa mencoraknya Yang di luas kiri Dan yang di luas kanan Setelah itu baru kalian jumlahkan Ingat sat yang di luas kiri Ini yang di atas Yang berwarna biru Ibu tuliskan di bawah Sat yang di luas kiri Ini yang berwarna ungu Ibu tuliskan juga Yang berwarna ungu Sat sama-sama di luas kiri Di luas kiri Dijumlahkan sehingga menjadi di luas kiri panah Sat yang ada di luas kanan Akan dijumlahkan dengan yang ada di luas kanan Sehingga akan menjadi seperti ini Anda bisa kembali Melakukan pengecekan tentang kuatannya Setelah selesai anda mengetarakan Anda harus memberikan pengecekan pulang Tentang jumlah atom yang diperlukan Lihat kita ingat dari H disini ada 14 H disini 14 CR disini ada 2 Yang di kanan juga 2 O nya ada 7 Yang di kanan juga 7 CU yang di kiri ada 6 Yang di kanan juga 6 Jumlahnya sudah setara Kita akan cek ulang apakah kuatannya juga sudah setara Di sini positif 14 Ditambah negatif 2 Ini jadi positif 12 Ditambah positif 6 Sehingga kalau di jumlah ada 18 Yang di sekolah kanan ada positif 6 Di sini positif 12 Sehingga kalau di jumlah adalah positif 18 Jadi sudah sama Jelas? Perhatikan contoh yang kedua Kita akan menyetarakan persamaan reaksi Antara KMnO4 dengan Cl Jika diketahui perubahan yang terjadi adalah MnO4 min menjadi MnO2 Dan Cl min menjadi Cl2 Kalian harus mengingat terlebih dulu Bahwa KMnO4 Ini terdiri dari Ion K plus dan MnO4 min Cl terdiri dari Ion H plus dan Cl min Karena kita menggunakan metode Ion elektron Maka yang terlibat nanti disini adalah Berupa ion-ionnya Sehingga untuk reaksi reduksi Dari ke MnO4 Yang akan ditulis hanya MnO4 min Karena yang mengalami perubahan di Lox Adalah Mn-nya Berubah dari plus 7 menjadi plus 2 Untuk reaksi oksidasinya Yang berubah adalah Bilangan oksidari dari Cl min menjadi Cl2 Dari min 1 ke 0 Ini adalah setengah reaksi reduksi Yang ini setengah reaksi oksidasi Dimana yang bilangan oksidasi berubah tadi adalah Mn Maka Mn harus disamakan jumlahnya Mn di kiri 1 Mn di kanan 1 Sedangkan Cl ini juga bilangan oksidasinya berubah Cl di kiri cuma 1 Cl di kanan ada 2 Sehingga harus kalian setarakan Dengan menambahkan angka 2 Pada depannya Cl min Setelah unsur yang bilangan oksidasinya berubah setara Langkah berikutnya adalah Menyamakan atom O Perhatikan O disini ada 4 Soal yang tadi kita bahas Berada dalam suasana asam Sehingga kalau O di kiri 4 Maka ruas kanan yang tidak ada O Harus ditambahkan H2O Sebanyak 4 Baru setelah menyamakan O Kalian menyamakan H Sehingga jumlah H di kiri Yang harus ditambahkan 0 di H plus adalah 8 8 ini adalah 2 x 4 H2O Nah Sedangkan yang di bawah Tidak ada atom O Dan tidak ada atom H Sehingga tidak perlu disetarakan Langkah berikutnya Kalian menghitung muatangnya Perhatikan disini Pada MnO4 min Muatangnya min 1 Pada H plus ada Plus 8 Karena ada 8 H plus Yang di kanan Yang di kanan Pada Mn2 plus Terdapat Positif 2 Dan pada H2O Tidak bermuatan Atau 0 Sehingga kalau di jumlahkan Yang di kiri ada Plus 7 Yang di kanan Ada plus 2 Nah Ini harus diserahkan Antara positif 7 Dengan positif 2 Sehingga di kiri Perlu penambahan 5 elektron Karena elektron Bermuatan Negatif 1 Sehingga ruas kiri Harus kamu tambahkan 5 elektron Seperti ini Pada Seperti reaksi oksidasi Kita juga akan melihat Muatan di kiri Disini ada Negatif 2 Muatan di kanan Adalah 0 Untuk menyamakannya Maka di ruas kanan Harus ditambah 2 elektron Agar sama-sama Negatif 2 Sehingga akan menjadi Seperti ini Setelah jumlah elektronnya sama Kalau mau perhatikan Disini ada 10 elektron Disini juga ada 10 elektron Maka langkah berikutnya adalah Menjumlahkan Setengah reaksi reduksi Dan setengah reaksi oksidasi Coreklah elektron yang sama Tadi jumlahnya Kemudian anda tuliskan Spesie yang ada di luas kiri Ini di luas kiri Ini juga dituliskan di luas kiri Spesie yang ada di luas kanan Dituliskan Di sebelah kanan Anak-anak Karena kita menggunakan Metode ion elektron Maka kita akan mengembalikan Yang semula berupa ion Menjadi senyawanya Kita tadi menggunakan Sedangkan KMN O4 Yang diwakili oleh MN O4 Oleh karena itu Ktionnya harus kita lipatkan Sehingga ketika ada 2 MN O4 Harus ada 2 K plus Kalau ada 16 K plus Berarti ada 16 CL min Kalau ada 10 CL min Berarti ada 10 K plus Sedangkan Sedangkan Produknya ini Ada 2 MN 2 plus Kita nanti akan konversikan Dikembalikan ke bentuk MN CL 2 Apabila di luas kiri Ada ion seperti ini Maka untuk menggabungkannya Harus ditambahkan Sama persis Yang di luas kanan Ya Jadi nanti akan terjadi reaksi 2 MN O4 min Dengan K plus Menjadi 2 KMN O4 16 H plus Dengan 16 CL min Menjadi 16 HCl 10 CL min Dan 10 H plus Menjadi 10 HCl 2 MN 2 plus Akan berikatan Dengan CL min Sebanyak 2 Sehingga Kalau ada 2 MN 2 plus Akan membentuk Seperti ini H2O nya persis Dituliskan Seperti ini CL2 nya Sebanyak 5 Akan dituliskan Persis seperti ini Sehingga tinggal sisanya nanti Di sini ada Sisa 10 CL min Dan ada 10 H plus Yang berikatan menjadi 10 HCl Sehingga hasil akhirnya Akan menjadi seperti ini Agak panjang memang Dan kamu harus sangat pelitif Untuk menyetarakan Persamaan reaksi ini Gunakan langkah-langkah Yang sudah diberikan Secara runtuk Agar terjadi kesalahan yang sangat kecil Atau bahkan tidak ada kesalahan sama sekali Begitu Habis ini nanti Silahkan anda mengerjakan Ada 5 soal yang sudah diberikan di PPT Dikumpulkan Menggunakan kurayan Seperti biasa Dikumpulkan di Google Classroom Selamat belajar Jangan patah semangat Sukses buat kalian ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati